Intro Tidak asing lagi di dunia ini kita melihat boneka ada dimana-mana Baik di pasar, di rumah anda sendiri, pastinya ada terdapat boneka yang sangat disukai oleh anak-anak serta wanita Berikut ini Aurelia Eva akan mengecer mengenai 7 manusia yang mirip boneka Intro Ira Browen Buka 2 tahun seperti Barbie Ira Browen gadis cantik berusia 2 tahun, sekarang top model Amerika Serikat Dia adalah seperti model cantik lucu dan penampilannya mengemaskan seperti boneka Barbie Ira mendapat kesempatan untuk bekerja dengan beberapa merek anak-anak terkenal Memang dari foto-foto modelnya, Ira Browen bisa dibilang memang seorang Barbie Dengan wajah layaknya boneka Barbie Lantaran usianya yang masih dini, namun ia sudah harus berpenampilan seperti ini Namun menurut kedua orang tuanya, semua itu adalah kemauan dari Ira Ira sangat merasa senang untuk tampil di depan kamera Dan berpose dan pernah mengikuti berbagai audisi Dan menjadi model anak-anak dan juga sangat berpartisipasi dalam beberapa kontes kecantikan anak Anastasia Spagina Anastasia Spagina, gadis kartun dari Ukraina Anastasia Spagina alias Animer atau Pukacumi Orang gadis 19 tahun dari Ukraina yang mempunyai ambisi untuk merubah tubuhnya menjadi boneka hidup Ia rela melakukan operasi plastik agar wajahnya terlihat seperti boneka Barbie Dan juga pinggangnya sangat terlihat kecil dan ramping seperti wanita dalam animasi kartun Beberapa menyamakannya dia seperti tokoh kartun animasi Jepang Venus Palermo Bunika Jepang Ica Porselen pucat, mata besar berwarna biru, langitnya dibingkai oleh tebal, bulu matanya gelap, dan mulutnya sesempurna kuncup mawar Rambungnya telah ditata menjadi kusut tandan pirah yang menggantungkan genit kedua visi kerah mengacak-acak plus victorianya Anda bisa dimaafkan bila berpikir Anda melihat sebuah seukuran sinar figurin Tapi Venus adalah hidup, bernapas, gadis 15 tahun yang memilih untuk gaya dirinya sebagai boneka hidup Dan ini bukan sesuatu yang ia lakukan dalam privasi kamar tidur Inggris Dia upload rekaman dirinya ke internet dan telah memperoleh kultus berikut di seluruh dunia Pada hitungan terakhir, saluran TV internet gratis Venus memiliki sekitar 30 ribu penonton Dan halaman jejaring sosialnya 20 ribu pengikut Tutorial online-nya menunjukkan bagaimana untuk meniru tampilannya telah ditonton 10 juta kali di seluruh dunia Termasuk oleh sejumlah siswi britis putus asa untuk meniru citranya Dia mengatakan, aku mendapatkan banyak pesan dari gadis-gadis muda Mereka memberi tahuku saya bahwa mereka menyukai cara saya melihat dan mereka ingin menjadi seperti saya Panela Camu, boneka Perancis dari Jepang Sebuah model Jepang bernama Panela Camu baru-baru ini telah menjadi sensasi dalam dunia netizen Setelah dilaporkan, ia menghabiskan 10 juta ribu yuan atau 100 ribu dolar Amerika Dan 30 prosedur operasi plastik untuk memenuhi mimpinya menjadi boneka hidup Perancis yang sempurna Yo-hiyo, pria mirip boneka Lolita Dia menyebut dirinya Yo-hiyo yang menurut dia bukanlah pilihan yang tidak biasa untuk nama panggung Karena memang itu merupakan nama aslinya Dia bermain untuk sebuah band visual kei Swedia berbasis bernama Ceremedi Maurice Teller, toko kartun share Ada rumor yang konsisten bahwa karakter share terinfirasi oleh pampilan kelahiran Rusia Perancis kegulat profesional Amerika Maurice Teller ini Meskipun Dreambox tidak pernah secara resmi baru-baru ini Tampaknya kredibel Maurice Teller adalah seorang yang sangat pintar Dia mempunyai kemampuan 14 bahasa Maurice Teller lahir di Pergunungan Ural di Rusia Orang tuanya adalah orang tua berasal dari Perancis Pada tahun 1917, Teller dan ibunya meninggalkan Rusia karena revolusi dan pindah ke Perancis Ketika Teller berada di akhir maja, ia menyadari bengkak pada kaki, tangan, dan kepala Dan setelah mengunjungi dokter, dibiagnosis dengan akromegali Atau kondisi biasanya disetapkan oleh tumor jinak pada kelenjar pituasari Sehingga pertumbuhan berlebih tulang dan penebalan Segera seluruh tubuhnya rusak, sebagaimana hasilnya? Beberapa tahun kemudian, ia lari dari Perancis untuk menjadi pegulat profesional di Amerika Serikat Telet dijuluki sebagai raksasa aneh cincin Telet adalah imbang, kok optis termuka di awal 1940-an Dan diakui dua kali juara dunia kelas berat oleh asosiasi gulat Amerika Dijalankan oleh Paul Browser di Boston Mustafa Ismail berotot Popeye Jangan katakan Popeye, ternyata Anda tidak perlu makan bayam untuk mendapatkan senjata terbesar di dunia Masa Juset di Naragawan Mustafa Ismail makan 7 pon protein 9 karbohidrat dan 3 galon air setiap hari Untuk membantu menjaga lengan atasnya hingga berukuran 31 inci Atau sebesar pinggang anak kecil Oke guys, itulah 7 manusia milik boneka Semoga bermanfaat untuk Anda Dan sampai jumpa Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen Thank you Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen